Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar semuanya Jadi di kesempatan hari ini kita kembali mengudara tentunya Tapi di kesempatan saat ini kita tidak mengudara di sirkuit Madalikar Tapi kita memberikan informasi Kita akan melihat kondisi terkini di Formula E Yang akan dikelar di kawasan Ancol Jakarta Utara pada tanggal 4 Juni 2022 mendatang Kita berharap untuk pengerjaan di sirkuit Formula E yang berada di Ancol ini Ini akan bisa rampung sesuai dengan harapan masyarakat Indonesia tentunya Ya sirkuit dibangun dengan panjang 2,400 meter atau 2,4 kilometer Dengan jumlah tinggungan sepanjang 18 dan panjang track lurusnya ini Kita berada di sini Sepanjang 527 meter Cukup panjang untuk sirkuit Formula E Yang ditargetkan rampung pada awal April 2022 mendatang Jadi nanti di April ini diharapkan untuk pembangunan di sirkuit Formula E yang ada di sini Untuk ajang balapan balap roda 4 ini akan bisa terselesaikan sesuai jadwalnya Ya di sini kita akan bersama-sama untuk melihat kondisi terkini Yang ada di sirkuit Formula E Yang dimana kita bersama-sama untuk melihat situasi yang bisa kita pantau Ya seperti yang kita ketahui untuk wakil gubernur DGI Jakarta Ahmad Riza Patria yang menyebutkan sirkuit balap Formula E Di kawasan Ancol Jakarta Utara ini akan selesai dalam waktu dekat Kendati demikian ya Riza tak memberikan kapan waktu pembangunan sirkuit tersebut selesai Ya insya Allah dalam waktu dekat ini kata Azriza ya Sapaan akrabnya kepada wartawan di Jakarta Selatan pada bulan Martin Ya ia juga menambahkan saat ini progres pembangunan sirkuit balap mobil listrik itu ya telah mencapai 80% Ya bahkan saat ini sirkuit telah rampung pengasfalannya Terbiasa ya memang untuk progresinya sangat cepat sekali tentu Ya pembangunan sirkuit sudah selesai pengasfalan Tinggal nanti pemasangan rumput lagi di jalan sekitar juga ya Juga diselesaikan insya Allah dalam waktu yang tidak lama Ya serasa sudah lebih dari 80% ya tentunya Saat ini sudah memasuki 90% untuk pembangunan Seperti yang kita lihat disini Ya sebagai informasi Jakarta bakal menjadi tuan rumah penyelenggaran Formula E 2022 Rencananya Formula E digelar di kawasan Ancol Jakarta Utara pada 4 Juni Dan pengerjaan telah mulai sejak 3 Februari lalu ya Ya jadi untuk sirkuit pembangunan Sirkuit yang dibangun masyarakat panjang 2,400 meter ini Dengan jumlah tinggungan sebanyak 18 dan track lurusnya tadi Sepanjang 527 meter Ada pun Formula E ini akan ditargetkan bisa rampung di awal April 2022 ini Ya kita berharap ya semuanya bisa terselesaikan Untuk aktivitas pengerjaan yang ada di sirkuit Formula E Yang berada di Ancol Jakarta Utara ini Ya untuk kondisi terkini sirkuit Formula E ini Kita akan terus bagikan buat teman-teman yang ada di luar sana tentu ya Ya pemerintah Provinsi DKI Jakarta memutuskan mengurangi kapasitas penonton Formula E Yang semula ditargetkan 50.000 penonton menjadi 10.000 penonton Ya wakil gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Fatria mengatakan kapasitas penonton Formula E Yang dikurangi 40.000 penonton karena menyesuaikan daya tampung di Ancol Jakarta Utara terbatas Ya tempatnya di Ancol memiliki terbatasan Jadi memang disesuaikan dengan tempat yang ada kata Riza di Balai Kota Jakarta Senin 28 Maret ini tentu ya Ya jadi untuk luas Ancol yang terbatas membuat jumlah penonton tidak memungkinkan berkapasitas yang besar Namun Riza tidak menjelaskan soal ada tidaknya kajian yang lebih dilakukan menyangkut kapasitas penonton tersebut Ya memang kalau pembangunan sudah diputuskan di Ancol dari kami ya Sudah memiliki sirkuit baru yang tempatnya lebih aman tidak mengganggu fasilitas umum lainnya Ujar Riza saat ditanya awak media terkait kajian kapasitas penonton tersebut Ya jadi Riza menyebutkan ya menyatakan penonton balap mobil listrik Formula E Tak perlu secara langsung datang ke lokasi Namun dia tidak menjelaskan rencana siaran balap mobil di stasiun televisi nasional atau internasional Sebelumnya penasehat sirkuit Formula E yang merupakan tim teknis dari Ikatan Motor Indonesia Irawan Sujahyono ya Menyatakan kapasitas penonton di bagian tribun diperkirakan 10.000 Formula E Operation atau FAO ya Akan meninjung dan mengevaluasi pembangunan tribun harus menunggu track selesai Pada Jumat 25 Maret kemarin Ya balap mobil listrik Formula E Jakarta atau 2022 Jakarta E Fricks di Ancol Akan berlangsung pada 4 Juni 2022 Atau tanggal atau sekitar tinggal 67 hari lagi Ya konstruksi sirkuit dikerjakan oleh kontraktor PT Jaya Konstruksi ya Manggala pertama dengan waktu pengerjaan diperkirakan selama 54 hari Dengan anggaran 60 miliar Seperti itu Hingga pekan lalu ya BUMD DKI Jakarta PT Jakarta Pro Fertindo ya Atau JAKPRO tentunya mengungkapkan Konstruksi sirkuit Formula E Jakarta sudah mencapai 87,9% ya Sampai saat ini Ya jadi realisasi pembangunan sirkuit itu belum termasuk garasi tim pembalap ya Atau pedok dan tribun untuk area penonton Seperti itu Ya managing director Formula E Jakarta dari JAKPRO Gunung Kartiko menyebutkan kualitas asfal ajang balap mobil listrik di Ancol merupakan yang terbaik Ya dengan pemandangan pantai tentu luar biasa Ya terkait pembangunan tribun penonton Akan ditentukan oleh tim Formula E Operation atau FAO Tim FAO sudah sejak sebulan lalu ya berada di lokasi untuk mengecek Pembangunan sirkuit sepanjang 2,4 km itu JAKPRO pun akan segera menjual tiket kepada publik Namun ia tidak membeberkan ya lebih detail Soal tiket termasuk terkait sponsor yang akan mendukung Kelansungan ajang balap mobil listrik tersebut Ya lintasan Formula E Jakarta memiliki panjang 2,4 km tersebut Dengan lebar 12 meteran nih ya Jakarta International E-Frix Sirsuit atau J-I-E-C Yang memiliki 18 tikungan dengan desain mirip kuda lumping Dengan pemandangan Jakarta International Stadium Mantap sekali Ya disini kita bisa saksikan bersama-sama untuk pengerjaan di tikungan ke 17 menuju ke 18 Masih terus dilanjutkan di area run off nya Di beberapa titik yang masih dikerjakan Supaya bisa terselesaikan semuanya Ya mungkin sampai disini saja dulu perjumpaan kita ya Bisa kita pantau dan besok kita akan lanjut kembali atau lusa ya Terus akan memberikan informasi terkait pembangunan yang ada di sirkuit modalika Maupun di Formula E dan Jakarta International Stadium Untuk itu saya Joni Ahmad mengucapkan motor tampiasi kepada kalian semua ya Yang sudah menyaksikan video ini Apabila denarasi kurang pas tentunya bisa dikoreksi nanti Dan apabila kalian menyukai video ini bisa dibantu channel ini dengan cara like dan subscribe Akhir kata sampai disini aja dulu perjumpaan kita Kita sudah sampai di track lurus ini Untuk itu sampai disini saya undur diri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!